Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya wawancara eksklusif kepada Pumas Pengadilan Negeri Kelas Satriwi Terkait dengan peran fungsi kunjungan WKPT Pengadilan Tinggi Palangkerai Demikian informasi yang kami dapat Terima kasih Seringat informasi ada kunjungan WKPT bersama tim Inti kunjungan itu apa untuk ke Pengadilan Negeri Kelas Satriwi Baik ya terima kasih ya Jadi pada dasarnya Bapak WKPT Pengadilan Tinggi Palangkerai Melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Pangkalambun Itu dalam hal untuk melaksanakan asesmen internal Asesmen internal itu memang adalah kegiatan rutin Mahkamah Agung Yang dilakukan setiap tahun untuk melakukan pengawasan terkait juga Mengenai masalah administrasi yang ada di Malian Negeri Pangkalambun Seperti itu Di samping itu beliau juga melakukan pembinaan Terhadap karyawan-karyawati Hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalambun Kegiatannya itu dilaksanakan kurang lebih 3 hari Dari hari Senin sampai hari Sabu Seperti itu Nah kalau tim itu terbentuk dari bagian apa ya Apakah disini juga termasuk pengawas dari Iya betul Jadi dari Pengadilan Tinggi itu sendiri Sudah menunjuk Beberapa orang yang memang itu diperintahkan untuk melaksanakan asesmen eksternal Seperti itu Yaitu yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Didampingi 3 Hakim Tinggi Dan Start Ada 2 orang Nah disamping asesmen mungkin ada tujuan lain Bang Untuk di masing-masing bidang Baik pidana Baik pidana Atau apa Bang Kalau untuk Disamping asesmen itu Itu tadi yang saya sampaikan Ada pembinaan Pembinaan dan pengawasan langsung Itu juga adalah perintah dari Mahkamah Agung juga memang Bahwa Setiap tahunnya memang Dari Hakim Pengadilan Tinggi Mohon maaf ya Melakukan pembinaan dan pengawasan Seperti itu Oh berarti Rutinitas ya Iya rutinitas Kegiatan rutin Ini pun sebenarnya asesmen intern aja ini adalah kegiatan rutin Oh kegiatan rutin Iya yang dilaksanakan Nah kalau kita berbicara untuk perkara 6 bulan ke bawah sampai di Januari tadi sampai saat sekarang Sudah berapa untuk pidana Bang Dan perdatanya berapa Kalau untuk perdata Untuk pidana sampai saat ini Kita perkara sudah 240-an sampai 250 Kurang lebih 240 Yang sudah ingkrah putusan atau masih berjalan Masih berjalan Dan beberapa itu mungkin setengahnya itu sudah Insya Allah sudah selesai Tinggal yang setengahnya lagi itu masih berjalan Yang jelas total perkara yang sekarang ini Sampai detik ini itu sekitar 250-an Itu pidana atau Pidana saja Pidana Kalau perdata itu sekarang perkara kita Yang masuk di pengadilan itu ada sekitar Empat puluhan Empat puluhan Ya empat puluhan perkara Saya lupa-lupanya itu Kalau nggak salah sekarang itu Sudah empat puluhan perkara Permohonan sudah enam puluhan lebih Enam puluhan ya Iya Karena tempat puluh perkara sudah berjalan Ya perdata Perdata gugatan Permohonan biasa itu ada enam puluh Nah mungkin harapannya sebagai Humas pengadilan itu Oh iya Kedepannya kami berharap Agar supaya Kami selaku Pemberi pelayanan ya Kepada masyarakat pencari keadilan itu Betul-betul Merasakan Hasil putusan dari kami Kepada masyarakat Dan Memberikan selalu Bentuk pelayanan yang maksimal Apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat Mungkin seperti itu Oke Terima kasih